Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Rizka HH channel Hai guys, kali ini kita mau berwisata ke salah satu pantai yang ada di kota Pariaman Yaitu Pantai Gandoria Nah yang di sebelah kanan kita ini namanya adalah Gandoria Bridge ya guys Atau Jembatan Gandoria Sekarang kita menuju ke arah Pantai Gandoria Nah dari Pantai Gandoria ini kita juga bisa menyebrang ke pulau-pulau yang ada di sekitaran Pantai Gandoria ini Seperti yang paling terkenal yaitu Pulau Angsoduo Nah ini dia guys Pantai yang menjadi favorit masyarakat kota Pariaman dan juga masyarakat di seluruh penjuru Sumatera Barat Pantai Gandoria ini terletak sangat dekat sekali dengan pusat kota Pariaman guys Jadi sangat mudah untuk mengakses ke Pantai Gandoria ini Dan sekarang juga sudah ada akses langsung dari kota Padang menuju ke Pantai Gandoria ini Dengan kereta api wisata yang biasanya beroperasi di akhir pekan guys Dan nanti langsung turun di Pantai Gandoria nya Jadi buat teman-teman yang dari kota Padang atau dari daerah lain Yang ingin menaiki kereta api wisata bisa langsung turun di Pantai Gandoria Nah seru banget kan guys Pantai Gandoria ini juga memiliki areal yang sangat luas ya guys Jadi pengunjung bisa sangat nyaman berada disini Tempat parkirnya nyaman Terus tempat santai-santainya juga banyak dan luas banget Terus disini juga banyak sekali yang jualan makanan guys Jadi buat teman-teman yang berkunjung kesini Gak perlu repot-repot untuk bawa bekal makanan Karena disini sudah tersedia berbagai macam pilihan makanan Nah seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri Disini sudah disediakan banyak sekali payung-payung Dan juga kursi-kursi tempat kita duduk-duduk santai Di sepanjang pinggir Pantai Gandoria ini guys Wah pantainya bersih banget guys Pasirnya halus, bersih, putih Terus pinggir pantainya itu landai ya guys Jadi nyaman banget buat kita bermain-main di pinggir pantai Dan ini relatif aman untuk bermain-main di pinggir pantai Dan tetap dalam pengawasannya guys Terutama buat anak-anak Jadi walaupun ini cuaca panas Kita gak kepanasan guys Karena sudah disediakan payung-payung besar seperti ini Nah belum ke pantai namanya Kalau kita belum menginjakkan pasir dengan Tanpa alas kaki ya guys Nah yuk kita jalan-jalan ke pinggir pantai Wow Udah lama banget rasanya gak main ke pantai guys Wow Rindu banget lihat ombak begini ya guys Pasirnya tuh putih Bersih Nah bisa kita lihat di depan sana Itu ada hamparan pulau-pulau kecil ya guys Itu seperti pulau bandu Pulau gosong Pulau ujung Pulau tangah Pulau angsu Dan juga pulau kasia Nah nanti dari sini kita juga bisa nyebrang ke pulau-pulau itu guys Nah paling pas kalau kita santai-santai di pinggir pantai Itu minum air kelapa guys Sambil menikmati view pantai Dan ombak yang aduh Nyaman banget disini guys Oh iya kita mau cerita sedikit tentang asal-muasal nama Gandoria itu guys Jadi Gandoria itu berasal dari nama seorang Putri Minang Yang bernama Putri Gandoria Jadi Putri Gandoria ini Memiliki hubungan percintaan dengan Seorang pemuda yang bernama Anggun Nantongga Jadi Dalam kisahnya Anggun Nantongga ini pergi Merantau Untuk Mencari Tiga orang mamanya yang hilang yang gak pulang-pulang dari perantauan guys Kemudian Setelah berhasil Ia menemukan satu persatu dari mamanya Kemudian Ada salah seorang teman dari Anggun Nantongga ini yang pulang duluan Sehingga Putri Gandoria ini menyangka bahwa Anggun Nantongga sudah meninggal Kemudian Putri Gandoria ini pergi untuk bertapa atau menenangkan diri ke suatu tempat Sampai pada akhirnya Anggun Nantongga ini pulang ke kampung halamannya dan bertemu kembali dengan Putri Gandoria ini Dan dari pertemuan itu mereka juga mengetahui kalau ternyata mereka itu adalah sepupu guys Jadi Mereka tidak bisa untuk melanjutkan kisah cinta mereka Jadi gitu guys Dan dari perihnya kisah percintaan dari Putri Gandoria dan Anggun Nantongga ini Maka diabadikanlah kisahnya menjadi nama sebuah pantai Di kota Pariyaman ini yaitu Pantai Gandoria Dan Anggun Nantongga sendiri Kemudian diabadikan menjadi nama sebuah hotel tertua di kota Pariyaman Yaitu Hotel Nantongga guys Yang terletak tidak terlalu jauh dari Pantai Gandoria ini Nah disini kita juga bisa main layang-layang guys Itu seperti yang kita lihat di belakang kita tuh Ada yang main layangan Jadi di Pantai Gandoria ini makin sore makin ramai guys Yuk sekarang kita menuju ke ikonnya Pantai Gandoria ini guys Yuk kita naik ke atas Nah tadi kita duduk disana tuh guys Sekarang kita naik ke atas yuk Nah ini view dari atasnya nih guys Nah ini dia Pantai Gandoria Nah disini kita bisa foto-foto Instagramable ya guys Buat temen-temen yang hobi foto-foto Nah disini spotnya itu banyak banget guys Dengan view yang luar biasa Dan sekarang langitnya juga cerah banget ya Indah banget pokoknya dari sini guys Nah di Pantai Gandoria ini Selain kita bisa mandi-mandi di pantai Bermain air atau bermain layangan Disini juga terdapat penyewaan Sepeda listrik Ataupun motor ya guys Jadi buat temen-temen yang mau berkeliling Pantai Gandoria Bisa pakai sepeda ataupun motor guys Yuk kita lihat dari atas sini guys Seperti apa keindahan view-nya ya Nah ini yang bagian sebelah kiri Dari tulisan Pantai Gandoria ini ya guys Kalau tadi kita duduk itu sebelah kanan Nah ternyata Pantai ini memang luas banget ya guys Ternyata disini juga banyak banget Payung-payung yang telah disediakan untuk Para pengunjung ya Wow enak banget rasanya mau mandi-mandi disini ya Airnya jernih Pantainya bersih Pasirnya juga halus banget guys Jadi Pantai Gandoria ini Salah satu pantai yang recommended banget ya Menurut kita guys Karena pantainya yang landai Airnya bersih Pasirnya juga Bersih dan halus banget guys Jadi cukup aman buat Anak-anak maupun dewasa Santai-santai disini Nah selain yang sudah kita sebutkan tadi Disini juga banyak Arena bermain Buat anak-anak juga ya guys Disini juga terdapat Ada musola tempat mandi atau ganti baju buat yang mandi-mandi air ya guys Kita main-main di pantai Nah ini banyak banget yang jualan makanan disini guys Ini setelah kita puas main di pantai tadi Sekarang kita mau lanjut perjalanan lagi ya guys Nah di sekitaran sini juga terdapat banyak pilihan pantai yang lainnya guys Jadi teman-teman semua bisa pilih dan bisa berpindah juga dari satu pantai ke pantai lainnya Dan juga banyak sekali cafe-cafe yang berada di sepanjang pantai ini guys Juga video ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman Untuk merencanakan liburan bersama teman maupun keluarga Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, komen, dan subscribe di SKAH channel Dan jangan lupa di klik tanda lonceng Berdapat pemberitahuan video-video kita yang terbaru ya guys Assalamualaikum